Halo Halo sahabat semuanya Selamat datang dan salam jumpa kembali ride and repair Hai kali ini saya kedatangan modul PCX ya Hai di sini katanya remote-nya hilang dan dia tidak tahu barcodenya karena barcodenya juga sudah hilang Hai jadi Hai untuk cara mengetahui barcodenya kita harus menggunakan alat Hai dan contoh barcode PCX seperti ini ya dan kalau misalnya kita buka dalemannya seperti ini jadi untuk modul ini adalah untuk penangkap signal remote dan posisinya sendiri itu ada di bodi di belakang ya di samping jadi kalau misalnya kita mau buka modul ini harus buka jok karena terjepit eh kelemannya jadi lebih gampangnya itu dibuka dulu joknya Hai dan ini adalah untuk menangkap signal remote Hai di remote PCX atau remote ADP yang kodenya untuk PCX sendiri ketuka 97 ya Hai dan ini untuk ADP juga sama jadi modulnya antara ADP sama PCX sama Hai di modulnya seperti ini dalemannya Hai namun di sini eh Hai kita coba bongkar dan kita menggunakan alat supaya mengetahui barcodenya agar supaya bisa di dibuatkan lagi remote-nya atau di duplikat remote-nya jadi teman-teman kalau misalnya kode pinnya itu apa kode barcodenya itu hilang dan remote-nya hilang tentunya harus mengetahui barcode yang ada di modul ini jadi kalau misalnya tidak kalau misalnya kita tidak tahu barcodenya dia tidak bisa didaftarkan remote yang baru Hai sekarang saya coba konekkan ke alatnya dan untuk mengetahuinya barcodenya berapa Hai Hai selamat menikmati baik disini sudah terbaca bantuk untuk barcodenya ya di sini ada dua karena remote PCX atau ADP dari Honda nya ada dua dan disini dua-duanya on namun untuk remote nya dan barcodenya itu hilang jadi sekarang kita sudah mengetahui kode barcodenya ya di sini ada barcode PCX itu ada sembilan digit jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengetahui kode barcodenya itu tidak bisa daftarkan ulang pembali untuk remote nya duk maksudnya untuk remote yang baru di sini saya coba sedikit jelaskan di modul untuk ini Hai apa aja sih yang yang terdaftar di sini kode kodenya dan disini tentunya untuk modul dan dan kunci ya apa remote itu maksudnya di sini ada yang pertama adalah kode ECM atau disebutnya kita juga bisa SC apa ecu ya untuk ecu masing-masing beda berbeda nyata karena ecu PCX dan ECU itu selalu untuk connect kodenya dan ini semua harus sinkron antara ECM antara remote ke satu dan remote kedua itu harus harus sinkron contohnya seperti ini jadi setiap remote apa setiap motor PCX dan setiap motor ADP itu pasti ada dua dan ini contoh yang untuk PCX hybrid ya biasanya dia warnanya biru itu untuk hybrid dan contoh remote-nya untuk PCX dan ADP sama saja ini untuk sorry ini untuk PCX yang lama ya maksudnya yang sebelum 160 ini masih yang remote yang 150 untuk PCX dan ADP 150 tapi kalau misal untuk yang 160 dia udah pasti berubah tipe dan modelnya untuk remote jadi teman-teman kalau misalkan mau sinkronkan atau mau-mau duplikat remote yang baru itu kalau bisa barcode jangan sampai hilang kalau misalkan hilang kita tidak bisa daftarkan kecuali dengan alat ini dan akan dikonekkan nah ini saya misalkan saya bikin op ya untuk remote yang lama yang hilangnya saya bikin op jadi kalau pun misalkan ketemu remotenya atau misalkan ada yang nemukan jadi dia tidak bisa udah sinkron lagi ke modul ini ke alat modul ini walaupun itu remote tersebut itu udah aslinya dia aslinya modul ini jadi kalau misalkan kita bikin op dia nggak bakalan bisa konek kembali karena kita bikin op Hai baik sedikit tips dari saya Hai usahakan kalau misalkan kita punya barcode itu lebih disimpan kita tidak bisa daftarkan remote yang baru tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan untuk mengetahui kode barcode silahkan isi di komentar mungkin saya masih bisa bantu untuk membacakan barcodenya yang hilang atau remote yang hilang ya mungkin teman-teman itu aja dari saya tipsnya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan jaga selalu untuk remote dan barcodenya jangan sampai hilang Hai Oke teman-teman terima kasih banyak atas kunjungannya ke channel ini semoga sehat selalu terima kasih hai hai hai